Saat terjadi gempa, tanah mulai terguncang dalam beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat roboh, mengakibatkan kerugian besar. Aku arsitek Kiki, apakah kamu tahu cara membangun rumah di lokasi yang berbeda-beda? Ini adalah peta bahaya gempa. Warna dan angka yang ada pada peta menunjukkan tingkat ketahanan gempa yang berbeda-beda yang diperlukan di bangunan rumah. Dimanapun lokasinya, rumah harus kokoh. Bisakah kamu menempatkan bangunan pada zona yang cocok dari intensitas pembentengan gempa? Zona Pembentengan Tingkat 9 Zona Pembentengan Tingkat 8 Zona Pembentengan Tingkat 7 Zona Pembentengan Tingkat 6 Sekarang, ayo kita bangun rumah yang kokoh agar tetap aman meski saat gempa terjadi. Pavilion Kayu Dipercaya Yang sicuranya P站iak Yang monstranya Panas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah struktur penyangga atap. Struktur ini disusun bersama dengan tiga bagian kayu. Bagian-bagian kayu tidak dikencangkan satu dengan lainnya. Menempatkan struktur penyangga atap di antara atap dan pilar bukan hanya menopang dan menstabilkan struktur seluruh rumah, tapi juga menyerap beberapa gelombang kejut dengan perubahan bentuk selama terjadi gempa yang mengurangi resiko runtuh. Pilih atap yang kamu sukai. Tambahkan semen Ayo kita letakkan beberapa ubin di atas atap. Lalu cat pilarnya. Wow, pavilion kayu telah dibangun. Cantik sekali! Bangunan dengan sambungan purus serta lubang dan bangunan biasa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil Tetap utuh saat terjadi gempa kecil Gempa sedang Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang Gempa besar Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar Kerja yang bagus Wow, bingungan tangan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan, terus maju! Terima kasih telah menonton!